Halo anime lovers, kembali lagi bersama kami di channel Indo Anime Yuda SKR. Nah, di video kali ini, kami akan membahas fakta-fakta tentang Haishumi Korai. Simak terus ya videonya, tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Check this out! Haishumi Korai, atau yang akrab di sapa Haishumi, merupakan pemain tahun kedua dari SMA Kamuomedai, sebuah SMA yang terletak di prefektur Nagano. Dalam tim, dia berposisi sebagai wing spiker. Haishumi memiliki tubuh yang cukup pendek, tetapi relatif kuat. Dia memiliki fitur wajah yang seperti burung, matanya yang besar dan lebar, menyerupai burung camar. Sementara rambutnya yang runcing, dan berwarna terang, tampak mirip dengan bulu burung. Karakter ini sendiri memiliki banyak fakta menarik loh. Dan kami meringkasnya ke dalam 5 fakta menarik Haishumi Korai. Pertama, sering ingin diakui kehebatannya oleh orang lain. Haishumi menyadari bahwa dia memiliki tubuh yang pendek, sehingga hal itu menjadi kelemahan yang membuatnya tidak dapat unggul dari para pemain yang tinggi. Hingga akhirnya, Haishumi mengikuti saran dari ibunya, dan terus bekerja keras mengasah keterampilannya hingga dia bisa menjadi pemain hebat. Di sisi lain, dia ingin membuat orang-orang yang mengetahui kemampuannya terkejut dan mengakuinya. Meskipun mereka tahu bahwa Haishumi bertubuh pendek, dan dia cepat menjadi jengkel, terutama ketika orang-orang gagal menunjukkan padanya penampilan yang terkesan. Kedua, diundang ke kem pelatihan muda nasional Jepang. Sebelum turnamen bola voli nasional musim semi, saat Haishumi masih kelas 2, dia diundang ke kem pelatihan muda nasional Jepang, mewakili timnya. Di sana, dia bertemu dengan banyak orang hebat dengan berbagai posisi. Mulai dari Sakusa, yang merupakan salah satu dari top 3 ace, Atsumu yang merupakan top setter nasional, Kageyama, Eikichi, hingga Komori Motoya, yang merupakan libero terbaik tingkat nasional. Dalam sesi latihan, dia menunjukkan keterampilan dan bakat yang luar biasa. Dia mampu melompat dengan sangat tinggi, melakukan spike dan receive yang sangat baik. Bahkan mampu memberikan setup yang nyaman untuk rekan setimnya ketika latihan. Setiap keterampilan yang ditunjukkannya ketika sesi latihan, membuat para pemain lainnya terkesan dan terkejut padanya. Ketiga, lebih baik dari Hinata Dilihat dari kemampuan ataupun keterampilan, Hoshumi ketika SMA jelas lebih baik dari Hinata. Ia memiliki tinggi lompatan 342 cm, yang mana lebih tinggi dari Hinata yang hanya 333 cm. Dia juga memiliki tubuh yang sedikit tinggi dari Hinata. Di sisi lain, ia mampu melakukan spike serve dengan sangat kuat, sedangkan Hinata saat itu baru mampu melakukan serve yang normal. Kemudian, Hoshumi memiliki kemampuan blocking yang luar biasa. Ia bersama rekan setimnya yang lainnya membentuk dinding kokoh, yang bahkan lebih kuat dari tim volley dateko. Selain itu, ia mampu melihat dengan baik ketika di udara. Hinata sendiri juga mampu melihat dengan baik di udara. Tetapi bedanya dengan Hoshumi adalah, di saat udara, Hoshumi cenderung memukul bola ke arah yang dapat menghasilkan block out. Sedangkan Hinata cenderung mencari celah untuk menjatuhkan bola ke lapangan lawan. Keempat, Pemain yang multi-talenta Hoshumi adalah pemain yang memiliki keterampilan tinggi, baik dari segi receive, spike, serve, blocking, maupun set up. Dia mampu melompat tinggi dan melewati blocker yang jauh lebih tinggi darinya. Dia juga ahli dalam segi taktik. Dia mampu melakukan feint, wipes, strikes, dan cross. Selama camp latihan intensif pemuda seluruh Jepang, Eiki Chichigaya dari SMA Shinzen mengatakan bahwa Hoshumi memiliki aura raksasa kecil berdasarkan kekuatan dan ketinggian lompatannya. Di sisi lain, kemampuannya juga diakui oleh seorang komentator pada pertandingan pertama Hoshumi di turnamen Spring High dan komentator tersebut menjeluki Hoshumi sebagai raksasa kecil. Kelima, tidak terlalu menyukai Kageyama. Hoshumi dan Kageyama sama-sama diundang ke camp latihan muda nasional Jepang. Dan di sana mereka juga sempat melakukan sesi latihan tanding bersama. Meskipun telah menunjukkan keterampilan yang hebat, tetapi Kageyama bersikap biasa saja terhadap Hoshumi dan tidak ada kesan terkejut pada Kageyama terhadap Hoshumi. Sehingga hal itulah yang membuatnya tidak terlalu menyukai Kageyama. Tetapi, meskipun begitu, ketika mereka bertemu di tingkat nasional, mereka saling menyapa dan tampak berhubungan baik. Thanks ya yang udah nonton! Kalau kalian ada pendapat lain, tulis di kolom komentar ya! Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe dan hidupkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia anime. Terima kasih telah menonton!